Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel para pemirsa, para kopista sahabat petani hari ini di Lampung Barat dengan ketinggian tempat 1200 mdpl terjadi pemekaran bunga kopi yang kedua ini yang besarnya cukup baik terlihat bunga-bunga mekar cukup banyak dan yang ini merupakan klon cipto tampak bunganya penuh seperti ini ini cuaca juga lumayan baik cerah dan apabila dalam 8 jam ke depan tidak terjadi hujan maka sudah dapat dipastikan penyerbukan pada tanaman kopi ini akan berlangsung dengan baik dan bunga-bunga akan menjadi buah ini adalah bunga pada periode yang pertama kemarin sudah seperti ini dan ini masih ada beberapa tahap pembungaan lagi kebun ini merupakan kebun dalam langkah masih perbaikan dimana tadinya merupakan kebun yang tua dengan umur tanaman lebih dari 40 tahun ini baru diperbaiki dan beberapa sudah jadi disampung dengan klon cipto klon arsat ada juga klon girun dan sebagainya sini keadaan klon cipto bunga cukup baik memenuhi dari setiap ruas-ruas yang ada tampak bunganya putih berseri mudah-mudahan panen tahun depan dapat berbuah dengan baik sambungan ini berumur kurang lebih satu tahun kemudian yang ini ini merupakan klon yang lain kita lihat bunganya berbeda dari klon cipto tanpa kelopak-kelopak bunga ini lebar-lebar seperti ini berbeda dengan klon cipto bunganya kelopaknya sempit kalau ini seperti ini mari kita lihat cipto ini kelopaknya berbeda pendek seperti ini perbedaan bunga ini menentukan juga keberhasilan dari penyerbukan ada bunga yang mudah terserang oleh jamur seperti klon-klon tukusari itu bunganya sangat mudah terserang jamur sementara untuk klon cipto agak tahan terhadap jamur namun pada fase seperti ini hingga mata ketam agak rentan terserang oleh jamur sehingga sering terjadi kerontokan ini untuk klon cipto untuk klon-klon lain ada yang dari fase bunga sudah terserang mudah salikali terserang seperti ini nah ini terserang jamur biasanya untuk klon-klon yang belum disambung atau lokal ini masih sangat rentan sekali serangan jamur ini mudah sekali terserang jamur sehingga kekebalannya masih kurang sehingga untuk klon yang belum disambung itu sering terjadi kerontokan atau gagal pembuahan sedangkan pada klon cipto seperti ini ini dalam fase bunga hingga penyerbukan jarang terjadi kegagalan pada penyerbukan hingga pada sampai pada seperti ini masih relatif tahan namun dari fase seperti ini hingga ke fase hampir dogan itu merupakan tahap yang kritis sekali sehingga perlu perhatian yang lebih extra dengan penyemprotan dengan fungi dan kalsium pembungaan kopi pada tahun 2023 ini memang tidak seberapa serentak seperti pada kemarau tahun 2019 ataupun tahun 2015 2015 namun terlihat dari hasil pembungaan pada 2023 ini walaupun tidak serempak namun bunga tetap menjadi buah dan mudah-mudahan ini merupakan suatu harapan untuk panen pada 2024 yang akan datang semoga dengan harga yang semakin baik ini juga menjadikan buah kopi khususnya di Lampung Barat dapat berbuah dengan maksimal dengan perawatan dan pengurusan yang maksimal insyaallah apa yang menjadi harapan dari petani dapat terkabul ini tulan cito baik para pemirsa para kompista sahabat petani sampai disini video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like share komen dan subscribe sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih